Tidak mau nanya plus minus LSA sempit sama lebar itu apa? Terima kasih LSA sempit itu overlapnya itu akan tinggi, otomatis power atasnya akan lebih keluar Sedangkan kalau LSA lebar itu biasanya power bawahnya itu akan lebih keluar Karena overlapnya itu sempit Hanya saja patokan LSA itu harus tetap berpatokan kepada namanya karakter motor Istilahnya kalau misalkan motor tersebut memang tidak dibuat atau disupport untuk RPM tinggi Tapi dikasih LSA yang sempit Yang ada bukan kenceng tapi malah makin lama Istilahnya napasnya panjang Tapi menggapai peak powernya tidak sampai-sampai Yang terjadi adalah motor akan semakin lambat Begitu pula sebaliknya Jika di motor yang powernya ada di atas Terima kasih Terima kasih